Warga desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, memanfaatkan pucuk nipah untuk diolah menjadi lidi. Produk ini tidak hanya dijual secara lokal, tapi juga diekspor. Pohon nipah dipilih sebagai bahan baku lidi, karena kulitnya memiliki tekstur yang sangat keras, berwarna hijau, dan berubah coklat saat sudah tua atau mengering. Permintaan ekspor lidi pucuk nipah ini sekarang sudah mencapai 50 ton. Tumbuhan nipah merupakan jenis palem atau palma, yang hidup di hutan bakau maupun daerah pasang surut di tepi laut. Tanaman ini memiliki ciri batang terendam di bawah lapisan lumpur, dengan tebal batang sekitar 60 cm. Tanaman ini satu-satunya jenis palma dari wilayah Mangrof. Tumbuhan nipah dapat ditemui di sejumlah daerah Indonesia. Di Provinsi Jambi, banyak tumbuhan di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ciri-ciri pohon nipah bisa tumbuh mencapai 7 meter, dan tangke bunganya mencapai 1 meter. Pengolahan tanaman nipah menjadi lidi sudah mulai menjadi usaha dan sumber pemasukan bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur. Ya, kalau yang jelas ini kan, untuk sekarang ini kan pasar ekspor banyak meminginkan lidi nipah ini, dan kebetulan juga sumber daya alam yang ada di tempat kami ini memadai. Untuk itu, enggak ada salahnya, kami memanfaatkan barang yang tidak mempunyai nilai harga jual, menjadi mempunyai nilai harga jual. Kebetulan kami ini baru memulai ini, baru memulai, kebetulan yang peminat untuk ini sudah banyak nih. Ada yang dari Jerman ada, tapi ya ke depannya ini, kalau namanya jualan ini mana yang harga yang cocok lah nanti ke depannya. Kendala yang dihadapi warga adalah pengambilan bahan bakunya, tenaga kerja yang ada sangat terbatas, karena memiliki pekerjaan lainnya. Untuk memproduksi lidi dengan jumlah yang lebih banyak masih belum maksimal. Selain masalah cuaca, juga akibat curah hujan tinggi, sehingga pengeringan lidi tidak optimal.